Hati-hatilah pemirsa, di akhir pekan ini sejumlah kecelakaan terjadi di tanah air. Di Surabaya, kendaraan bonek terbalik di jalan tol, sementara di Kalimantan Tengah, kendaraan pengangkut jemaah tablik menabrak truk semen hingga terbakar. Sebelas orang meninggal dunia. Tugas laka lantas langsung mengamankan tempat kerjaan perkara antara mobil bak terbuka dan truk semen di desa Punduh, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sebelas orang tewasa ketika, sementara tiga lainnya dalam kondisi kritis akibat luka bakar. Kejadian bermula saat 14 rombongan jemaah tablik menumpang mobil bak terbuka dari Pontianak menuju Bajarmasin, Kalimantan Selatan. Di duga kelelahan, sopir kendaraan bak terbuka keluar jalur saat melintas desa Punduh. Tepat di tikungan Transkalimantan, Kilometer 32, mobil menabrak truk semen dari arah berlawanan hingga terbalik dan terbakar. Kita lihat di TKP bahwa posisi daripada kendaraan truk yang membawa semen itu memang sudah di jalurnya sendiri. Kita lihat di kepoinnya dan di sana mereka sudah berusaha menghindar tapi ya mungkin sudah seperti itu sehingga terjadi laka lantas. Tugas masih melakukan oleh TKP sementara 11 jenazah masih disemayamkan di Masjid Desa Punduh, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kejelakaan juga terjadi di Tol Tembeleng, Jombang, Jawa Timur. Minibus yang ditumpangi rombongan supporter persebayi alias bonek ini melaju kencang dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Ban minibus tiba-tiba meletus lalu oleng hingga terguling beberapa kali. Akibatnya delapan bonek harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Jombang. Di Tasik Malaya, Jawa Barat, sebuah truk pengangkut pasir menabrak pagar rumah di samping jalan hingga ambrok. Kejelakaan diduga akibat pengendara menghindari sepeda tukang barang bekas yang menyeberang tiba-tiba. Selain mengagetkan penghuni, tukang barang bekas mengalami luka ringan akibat tersenggol. Tim Liputan terasetuju.